Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 definisi itu disebutkan sebagai jawaban terhadap sebuah pertanyaan yang terjadi di dalam tanya-jawab-tanya-jawab muhawarat definisi itu intinya adalah kaulun dalun alalmahiyati adalah suatu pernyataan, penjelasan ucapan yang mengandung, yang menjenaskan hakikat sesuatu yang mengandung yastamidu alamabihin istirahat mu'alamabihin imtiyas mengandung atas sesuatu yang masih dipersekutukan disamping mengandung sesuatu yang membedakan misalnya definisinya muqtada muqtada adalah al-ismu kata-kata al-ismu ini kan sebuah pernyataan yang al-ismu itu masih dipersekutukan kenapa dipersekutukan karena yang isim bukan hanya muqtada fa'il isim na'ibun fa'il isim bahkan ma'ulbihi adalah isim berarti masih diperserikatkan kemudian al-marfu'u yang dipajarofa masih diperserikatkan juga karena yang marfu'u bukan hanya muqtada khabar juga marfu'u fa'il juga marfu'u kemudian dilanjutkan al-ari adil awamil lafdi yang kosong dari amin amin lafdi baru ini yang dihil imtiyas yang membedakan muqtada dari yang lain al-ari adil awamil lafdi itu definisi bahwa definisi itu perlu disebutkan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan yang terjadi di dalam muhawarat katakanlah tanya-jawab dan tidak ada apa definisi itu sebagai jawaban atas setiap pertanyaan artinya jawaban pertanyaan belum tentu definisi itu beranbahtihi marainkan jawaban atas sebagian pertanyaan tidak setiap jawaban atas pertanyaan itu definisi bukan akan tetapi definisi itu sebagai jawaban atas sebagian pertanyaan hanya sebagian pertanyaan yang perlu dijawab dalam bentuk definisi wasu'alu tolabun adapun pertanyaan itu adalah tolab pertanyaan itu kan tolab ya tolabun apa artinya ya bisa diartikan pertanyaan juga permintaan tuntutan walau la mahalata matlubun wasiwaton dan iyalah bagi tolab la mahalata pasti matlubun adapun sesuatu yang dituju yang dicari kalau pertanyaan berarti yang ditanyakan wasiwaton dan siwot sesunan kata soal itu adalah tolabun pertanyaan itu adalah sebuah permintaan tiap-tiap permintaan pasti ada sesuatu yang diminta dan ada sesuatu yang digunakan dan ada sesuatu yang diminta yang ditanyakan kasih ratun itu banyak sesuatu yang diminta atau yang dilanyakan itu banyak macamnya sesunan-sesunan kata yang digunakan juga banyak walakinna ummahatul ummahatul matalib akan tetapi indu-indu matalib itu hanya ada empat hal-hal yang ditanya sebagai indu itu ada empat memang pertanyaan apa yang ditanyakan itu banyak memang pertanyaan apa yang ditanyakan itu banyak tapi indu-indunya ada empat an matlabun awaluh matlab yang pertama matlab ini bisa berarti masalah bisa berarti sesuatu yang dituju yang diminta, yang dimaksud matlab yang pertama ma yutlabu bisiwatihan adalah sesuatu yang diminta atau yang ditanya dengan menggunakan kata apakah salah satu kata tanya adalah han han ini digunakan untuk menanyakan apa yutlabu bihati hisiwati amroni ditanyakan dengan menggunakan kata ini apa dua hal ada dua hal yang ditanyakan dengan menggunakan han imma aslul wujud imma yang ditanya itu adalah aslul wujud wujud itu sendiri kakaudikan seperti perkataanmu halillahu ta'ala mawujudun apakah ada pun Allah ta'ala itu ada disini yang ditanyakan adalah wujud Allah itu sendiri aslul wujud awjud ragu halul mawujud diwa waspuhu atau ditanya apa keadaan sesuatu yang mawujud dan sifatnya sesuatu yang mawujud imma yang ditanya itu adalah wujud itu sendiri ada kalangan yang ditanya adalah keadaan mawujud dan sifatnya mawujud kakaudikan seperti perkataanmu halillahu ta'ala falikul basari apakah Allah ta'ala adalah pencipta manusia yang ditanyakan bukan Allah sendiri tapi sifatnya Allah wahillahu ta'ala mutakaddimun apakah Allah ta'ala itu berfirman yang ditanyakan bukan Allah yang akan tetap sifatnya Allah wa'amirun wanahin apakah Allah ta'ala itu amir adad yang memberikan perintah wanahin dan adad yang memberikan larangan itu bentuk-bentuk kata tanya apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan almatlabu sani ada pun matlab yang kedua ma'ayutlabu bisi wakima adalah sesuatu yang ditanyakan dengan menggunakan kata ma'ay dengan menggunakan kata ma'ay ini intinya ma'ay wajud laku ditarabisara sati umurin dan digunakan apa ma'ay untuk menanyakan tiga hal ma'ay ini sebagai kata tanya digunakan untuk menanyakan tiga macam hal alawwalu ada pun yang pertama al-awwalu ada pun yang pertama al-yuklaba bihi syarfur lafti adalah diminta atau ditanyakan bihi dengan ma' diminta syarfur lafti apa menjelaskan lafa ma'ay hanya digunakan untuk sebagai permintaan untuk menjelaskan lafa kamaya kuruh man layedri al-uqoro sebagaimana berkata siapa orang yang tidak tahu apa itu uqor ia mengatakan man uqoro apa uqor itu ma'ay disini digunakan untuk menjelaskan maknanya lafa untuk menjelaskan untuk menjelaskan lafa fa yuqorulahu maka dikatakan lahu kepada man al-uqoro 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 uqor itu adalah uqor orang itu tahu kenal dengan uqor akan tetapi tidak tahu apa itu uqor padahal komer itu adalah sinonim daripada uqor uqor dan komer adalah sinonim murodi izakana yakrifulah dan komri apabila ada siapa man itu sudah tahu maknanya komer ini yang pertama artinya ma' digunakan sebagai kata-tanya untuk menjelaskan lafa asani ada pun yang kedua adalah anjut laba naftun ditanyakan apa suatu lafa muharulun yang sudah disaring jamiun maniun yang jami lagi mani yang inklusif dan eksklusif yang inklusif dan eksklusif jami ini artinya merangkum segala sesuatu yang memang harus masuk di dalamnya mani artinya mengeluarkan sesuatu yang memang bukan bagian daripadanya ini namanya mani yatamayyizuh yang berbeda bihi dengan lafal muharrar berbeda almas ludu anhu apa sesuatu yang ditanyakan berbeda min wairihi dari lainnya mas'ul anhu kaifah maka narkalahmu bagaimanapun adanya kalam yang digunakan ini yang kedua emma digunakan untuk menanyakan segala sesuatu dengan menggunakan lafal yang jamiun mani inklusif dan eksklusif yang dengan lafal itu bisa dibedakan antara apa yang ditanyakan dengan apa yang tidak ditanyakan bagaimanapun kalam yang digunakan sawa umkana ibaratan an awari didatihi walawazinihi albaidati an haqiqotidratihi aw haqiqotidratihi sama saja ada apa kalam ibaratan adalah sebuah ungkapan an awari didatihi an awari didatihi dari hal-hal yang menjadi sifat adzatnya mas'ul anhu walawazinihi dan hal-hal yang tak terpisahkan dari mas'ul anhu albaidati yang jauh an haqiqotidratihi dari hakikat adzatnya mas'ul anhu aw haqiqotidratihi ini diatapkan kepada sawa umkana ibaratan an awari didi aw ibaratan an haqiqotidratihi dari hakikat adzatnya artinya kalam yang digunakan sebagai jawaban terhadap ema macam yang kedua ini ada tiga macam bentuk kalam ada kadangnya kalam yang digunakan itu merupakan sebuah ungkapan bisa dibalik ini merupakan ungkapan dari dari esensi dari apa yang ditanakan merupakan ungkapan dari edad esensi dari apa yang ditanakan ada kadangnya merupakan ungkapan dari sesuatu yang bukan esensi akan tetapi tidak bisa dipisahkan dari yang esensi ada kadangnya merupakan ungkapan dari sesuatu yang bukan esensi dan ada kemungkinan ia lepas dari yang dari edad itu nanti ini akan ada penjelasannya di belakang kama sayati al-harfu baina adzati wal-arodi sebagaimana akan datang perbedaan antara yang dati dan arodi dati itu adalah sesuatu yang intrinsik artinya esensi dari sesuatu intrinsik arodi itu adalah sesuatu yang bukan intrinsik dan ada kemungkinan lepas daripada edad dari sesuatu kakau lilqa ini seperti perkataan orang yang mengatakan mal-fomru apa kalau pertanyaannya mal-fomru jawabannya bisa bermacam-macam bisa menggunakan hal-hal yang dati yang intrinsik bisa menggunakan sesuatu yang arodi yang tidak intrinsik kalau ada yang mengatakan mal-fomru apa kamar itu fayukur fayukur dua lalu dijawab huwa almai'um alladzi yakadzifu bizzabadi thumma yistahidu ilal humudati wa yuffadu fidlan huwa ada pun kamar almai'um adalah barang cair alladzi yakadzifu bizzabadi yang mengeluarkan kapok alladzi yakadzifu bizzabadi yang mengeluarkan kapok thumma yistahidu ilal humudati kemudian ia berubah menjadi kecuk yuffadu fidlan dan disimpan di dalam wadah kalau jawabannya seperti itu definisi yang seperti itu menggunakan kalam yang bukan daci tapi aroti adalah barang cair yang mengeluarkan kapok yang kemudian berubah menjadi kecut dan disimpan di dalam botol itu definisi apa definisi yang seperti itu itu definisi yang bukan daci tapi aroti wal maksud ada pun maksudnya maksud daripada definisi di atas anla yita'arrazo di hakikat idratihi iyalah tidak disinggung-singgung tentang hakikat adzatnya homer di dalam definisi di atas tidak disebut-sebut hakikat daripada adzatnya homer apa esensi homer tidak disebut bal yujma'u min awaridihi walawazimihi melainkan hanya dikumpulkan beberapa awaridnya sifat-sifatnya homer bal yujma'u bahkan dihimpun dikumpulkan min awaridihi dari awaridnya homer dari sifat-sifatnya homer walawazimihi dan hal-hal yang tak bisa difisatkan dari homer dikumpulkan ma'abah sesuatu yusawi yang setara menyamang dijumlatihi dengan keseluruhannya ma' al-homroh kepada homer maksud daripada definisi yang dikemukakan diatas itu adalah tidak disebutkannya hakikat daripada esensi daripada homer hanya saja disitu dikumpulkan sifat-sifatnya dan hal-hal yang tidak terpisahkan daripada homer lawazimihi ini adalah hal-hal yang tak bisa dipisahkan artinya sesuatu yang bukan intrinsik bukan sesuatu yang esensial ini ada kalanya awarid ada kalanya lawazim lawazim itu bukan sesuatu yang esensi tapi tidak bisa dipisahkan kalau awarid sesuatu yang bukan esensi tapi mungkin bisa dipisahkan diatas dikemukakan beberapa awarid yang dan lawazim yang keseluruhannya itu setara dengan homer iaitu homer bihaitu layak kerju dengan mana tidak keluar dari emak homerun apa homer walayat khudu dan tidak masuk di dalam emak apa sesuatu yang bukan homer berarti sudah jamik mani jamik artinya memasukkan seluruh sesuatu yang memang harus masuk mani artinya mengeluarkan sesuatu yang memang tidak boleh masuk itu yang kedua ada pun yang ketiga ini yang paling penting Yang ketiga ini Mah digunakan Untuk menanyakan inti sari Sesuatu dan hakikat Sesuatu Kaman yakudu seperti orang Yang mengatakan Mahakamudu apa khomad Jawabannya tidak seperti yang di atas Fayukadu Maka dijawab Huwa syarabun Khomad itu adalah minuman Apa bedanya Maik dan syarab Syarab itu Lebih khusus daripada maik Syarab itu pasti maik Tapi maik Belum penuh syarab Bensin itu kan maik juga Adalah minuman Muskirun yang memabukan Mu'tasorun Yang diperas Dari Anggur Ini namanya Datiyat Syarab ini adalah Sesuatu yang Merupakan esensi Daripada Komad Minuman Muskirun yang memabukan Mu'tasorun Ini sama-sama Definisi Dengan yang di atas Tadi itu Ada Definisi Ada tiga macam Definisi Tentang Khomad Yang pertama Dikatakan Mal'okor Kemudian Dijawab Al-Khomad Faiyukun Maka ada apa Definisi tersebut Kasifan An-Hakikotihi Adalah Mengungkapkan Tentang Hakikat Khomad Suma Yat Kemudian Mengikuti Hu Kepada Gadik La Mahalata Pasti Mengikuti At-Tam Yizu Apa Membedakan Artinya Artinya Dengan Terwujudnya Hakikat Daripada Homer Maka Mau tidak Mau Akan Lahir Yang namanya Tamis Ada Ada Salah Satu Definisi Yang Gampang Definisi Itu Apa Adalah 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 Sesuatu Yang Bisa Membedakan Saik Jadi Selain Saik Akan Tetapi Bentuknya Bisa Bermacam Macam Ada Kananya Itu Dati Ada Kananya Arodi Wasmul Haddi Wallahu Al-Fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.